Subhanallah, orang yang biasa lembut ini, bawaan tutur katanya lembut, santun, pasti akan tercermin juga dari fisik dia. Tercermin pada si fisiknya, dari wajahnya yang ceria, dari senyumannya yang manis, dari tutur katanya yang baik, zaman tangannya yang santun, ramah, itu pasti kelihatan. Dengan orang yang terbiasa teriak-teriak, marah-marah, emosional, itu kelihatan dari mu'amalah dia, sorot matanya tajam, tutur katanya kasar, tangannya kasar. Salaman aja sama dia itu gak nyaman, ngobrol aja sama dia gak nyaman, karena sudah jadi bawaan. Nah Islam menyuruh setiap muslim, dari hadith ini memotivasi dengan sangat kuat biasa, Kalau kau ingin, hai muslim, hai muslimah, memberatkan timbangan amal solehmu hari kiamat yang membuat nanti derajatmu di surga tinggi, maka perbaiki akhlaqmu, dari semua sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat yang dinimpahkan kepada kita, dan selalu berulang-ulang kami ingatkan tentang ni'mat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman ini, baik kita lahir di keluarga muslim, kemudian kita berpegang teguh pada Islam itu, dan insyaAllah sampai ajal datang nanti dalam kondisi Islam dan iman, ataupun setelah dewasa, kita mendapatkan hidayah dan menjadi muallaf masuk Islam. Ini sebuah ni'mat yang paling besar dalam kehidupan kita, karena dengan Islam dan iman, kita diajarkan dan dipandu siapa pencipta alam semesta ini, yang sering kita sebutkan dengan namanya Allah. Lalu kemudian kita mengikuti buku panduannya yang telah diturunkan dari langit sana, Al-Quran, dengan segala macam hukum-hukum dan panduan hidup, serta informasi tentang umat sebelum kita, ataupun nanti di akhir perjalanan kehidupan dunia ini menuju ke akhirat, dan keadaan di akhirat sana semuanya sudah terinci. Dan juga kita dianjurkan agar memahami tujuan hidup kita apa, kemudian juga apa yang boleh dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan apa yang tidak boleh. Semua itu adalah nikmat yang sangat besar menjadi seorang Muslim. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Ya Allah, sehingga akhirnya mereka menyembah sapi, menyembah gunung, batu, pohon, dewa-dewa, bintang-bintang, karena mereka tidak punya panduan hidup. Dan kita sebagai seorang Muslim sudah dimanjahkan dan juga dipandu secara langsung kalau Tuhan kalian yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, dan Allah itu telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai panduan hidup, telah mengutus-utusannya Nabi Besar Muhammad SAW yang dijadikan sebagai suri tauladan sehingga kita dapat panduan selama hidup di dunia ini dan juga tahu apa yang akan kita raih nanti di akhirat sana. Selain daripada itu tentu masih banyak nikmat yang lain dari kesehatan, keturunan, pasangan hidup, kesempatan, dan segala macam hal yang Allah SWT memerintahkan kita untuk menikmati sekaligus kita syukuri. Dan kalimat syukur hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi Besar Muhammad SAW, Sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepadanya dan sebagaimana Allah juga perintahkan kita orang-orang beriman untuk mengucapkan salam hormat sekaligus untuk membalas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik ini dihabiskan untuk agama kita ini. 13 tahun mefasal Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya dari usir dari kampung halamannya Mekah dan kita tahu betapa pedihnya orang kau diusir dari kampung halaman. Kemudian 10 tahun mefasal Madinah semuanya penyempurnaan agama ini sehingga akhirnya sampailah kepada kita dan bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian kita akan bicara pada hari ini dan siang ini semoga Allah berkah dan ikhlaskan niat tentang masalah akhlak. Akhlak ini ya semua orang secara alami sebenarnya begitu disebutkan akhlak atau karakter yang baik mereka bisa faham. Karena sang pencipta Allah telah menjadikan di dalam diri kita akhlak yang baik itu sesuatu yang terpuji. Seperti orang senyum, ramah, dermawan, pemaaf. Ini semuanya jujur, amanah, tanggung jawab. Umumnya orang semua suka. Dan juga kalau ada orang yang memiliki akhlak ini pasti akan terpuji di mata manusia. Sebaliknya, rivalnya atau lawannya yaitu akhlak yang buruk. Seperti berbohong, menipu, memukul, mencuri, menggiba, memfitnah dan apapun kira-kira yang tidak baik sebenarnya secara alami Allah buat kita pun tidak suka. Kita tidak suka interaksi sama membohong, kita tidak suka interaksi sama penipu, orang yang suka mengganggu. Mohon maaf. Bahkan yang sederhana saja. Kalau ada orang yang intonasi suaranya lembut dengan orang yang intonasi suaranya keras saja itu sudah cukup jiwa kita cenderung kepada orang yang intonasi suaranya lembut misalnya. Atau orang yang cembrutan dengan orang yang murah senyum. Akan beda sekali. Jiwa kita sudah cenderung kepada orang yang murah senyum dan ramah dan kita tidak suka dengan orang yang emosional misalnya. Nah ini adalah diistilahkan dengan akhlak atau karakter. Perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwa hasilnya memang agama ini adalah agama akhlak. Agama akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam di dalam surah Al-Qalam ayat 4 Hai Muhammad sesungguhnya kau benar-benar memiliki akhlak atau karakter yang sangat agung. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari kalangan manusia para nabi-nabi ini karena salah satu sebabnya mereka memiliki akhlak yang baik. Karakter yang baik. Jadi jujur, amanah, tanggung jawab, murah senyum, memaafkan. Kemudian jauh dari semua sifat buruk, pembohong, penggunjing, pemfitnah, memukul, ambil hak orang lain, dan segala macam hal. Juga nabi Muhammad salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam bersabda dalam sebuah hadith yang sahih innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak Sesungguhnya aku diutus, kata nabi salallahu alihi wa salam kepada umat manusia ini justru untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi memang agama ini adalah agama akhlak. Ciri khas seorang muslim dimanapun mereka berada, mereka akan selalu jujur. Mereka akan selalu murah senyum. Mereka akan selalu dermawan berbagi. Mereka akan selalu pemaaf. Karena itu bagian daripada perintah agama. Dan seorang muslim akan selalu jujur, akan selalu menjahui sifat bohong, yang mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menipu, dan segala macam. Karena itu juga bagian daripada agama. Kalau ada seorang muslim, sosok muslim atau muslimah, yang bertolak belakang dengan ini, berarti dia secara individu. Dia bukan membawa agamanya. Karena orang kalau membawa agama Islam, pasti baik akhlaknya. Tidak mungkin tidak. Ya, karena memang ini bagian daripada agama kita. Banyak sekali contoh-contoh dalil berhubungan dengan masalah kalau akhlak yang baik itu bagian daripada Islam. Dan berisikan motivasi yang sangat besar agar setiap muslim dan muslimah dari kecil ditanamkan padanya atau orang tuanya menanamkan padanya akhlak-akhlak yang baik. Kita lihat misalnya di halaman 33, di situ ya, di poin ketiga, penulis mengangkat dalil yang sangat menarik untuk dibahas setelah beliau menyebutkan poin nomor tiga, perbaikilah akhlakmu. Hadith dari Abu Darda radiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda Ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluk wa inna allaha yabgadul fahishal bazi kata Nabi Muhammad SAW tidak ada suatu yang lebih berat dalam timbangan hamba yang beriman pada hari kiamat nanti dibandingkan akhlak yang mulia. Jadi karakter itu kalau ada baik dalam diri kita selalu mau jujur, selalu mau amanah, selalu mau tanggung jawab, selalu mau berbagi sama orang lain, mau jengok orang sakit, mau bakti sama orang tua, mau silatul rahim keluarga, apa saja, mau memberikan nasihat yang baik, kemudian menjauhi semua yang buruk-buruk, mengganggu orang, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, maka itu berarti memang karakter dasarnya orang-orang beriman. Dan ini Bapak Ibu sekalian akan menjadi timbangan sendiri yang memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Itu akan paling berat nanti di timbangan amal hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW dan ketahuilah, sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang yang keji ucapannya. Suka suara keras, kata-kata itu turut katanya kasar. Lagi buruk perangainya, bawaannya kasar, tatapan matanya tajam, tangannya kasar, kakinya kasar, semuanya. Subhanallah orang yang biasa lembut ini, bawaan tutur katanya lembut, santun, pasti akan tercermin juga dari fisik dia. Tercermin pada fisiknya, dari wajahnya yang ceria, dari senyumannya yang manis, dari tutur katanya yang baik, zaman tangannya yang santun, ramah, itu pasti kelihatan. Dengan orang yang terbiasa teriak-teriak, marah-marah, emosional, itu kelihatan. Dari muamalah dia, suara matanya tajam, tutur katanya kasar, tangannya kasar, salaman aja sama dia itu gak nyaman. Ngobrol aja sama dia gak nyaman, karena sudah jadi bawaan. Nah Islam menyuruh setiap muslim, dari hadit ini memotivasi dengan sangat kuat-kuat biasa, kalau kau ingin hai muslim, hai muslimah, memberatkan timbangan amal solehmu hari kiamat, yang membuat nanti derajatmu di surga tinggi, maka perbaiki akhlaqmu. Dari semua sisinya. Lagi, dimotivasi untuk itu, kemudian sebaliknya, kata Nabi S.A.W. dan ketahuilah Allah sangat benci, dengan orang yang lisannya tajam, ya tatapan matanya tajam, ya tutur katanya kasar, dan juga perangainya. Nah perangainya ini bawaannya tadi ya. Biasanya tadi saya bilang, orang kalau terbiasa dengan akhlak-akhlak buruk, terbawa juga ke fisiknya. Kita lihat orang yang sering emosional, mukanya itu lebih cepat tua daripada umurnya misalnya. Semuanya serba berkerut di sana sini, karena selalu bawaannya marah saja. Semuanya adalah emosional. Dibandingkan dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, semuanya dengan tenang, dengan santun, walaupun dia dalam kondisi benar, dia tidak emosional. Dalam kondisi dia salah pun, dengan mudah dia minta maaf misalnya, dan memperbaikinya. Nah seperti itu. Di sini kata penulis selanjutnya, jika Anda perbagus akhlak Anda, dalam berinteraksi dengan masyarakat, atau orang-orang di sekitar kita, maka Anda memperoleh pahala, sebagaimana yang diperoleh, orang yang berpuasa di siang hari, dan melaksanakan qiyamul lail. Jadi kalau Bapak Ibu coba memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang santun, tatapan matanya syahdu, tadi saya bilang zaman tangannya ramah, suka memaafkan, suka memberi, menasihati, mendahulukan orang lain, semua itu, itu akan dengan sendirinya, akhlak-akhlak itu dicatat, sama sederajat dengan pahala, orang yang puasa setiap hari, orang yang sholat malam setiap malam. Perhatikan sabda Nabi SAW, berhubungan dengan itu, di dalam hadith, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, innal mu'mina, layudriku bihusni khulukihi darajatas sa'imil qa'im, sesungguhnya, orang mu'min dengan akhlak mulianya, benar-benar akan mendapatkan derajat nanti di surga, tingkat level tinggi sekali fasilitas yang didapatkan di surga, sebagaimana diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa, lagi sibuk mendirikan qiyamul la'il atau sholat malam. Jadi ini luar biasa, bagaimana dengan akhlak yang baik mungkin, orang yang murah senyum, orang yang suka berbagi, orang yang jujur, mungkin dia tidak rutin tiap malam sholat tahajud, mungkin dia tidak senen kamis puasa, dia hanya puasa misalnya Ramadan saja, tapi dengan akhlaknya yang baik, kita nyaman sekali berteman dengan dia, karena tatapan matanya tadi yang syahdu, ucapannya yang ramah, jamaat tangannya yang ramah, maka ini sudah cukup nanti di akhirat, dia akan dapat derajat orang-orang yang banyak ibadahnya. bagaimana kalau seandainya sosok muslim dan muslima ini menggabungkan semuanya, sudah akhlaknya baik, ibadahnya bagus, malah puasanya rutin, sholat malamnya rutin, ini sudah luar biasa, makin sulit untuk digambarkan bagaimana tingginya derajatnya nanti di surga. Nah jadi kalau kita simpulkan sebenarnya, Islam datang memang sebagai agama akhlak, dan memerintahkan agar semua pengikut Islam, untuk menjadi orang muslim yang baik akhlaknya, yang santun, yang ramah. Ada satu dosen kami, di Universitas Islam Madinah dulu pada saat kami sekolah S1, menceritakan satu waktu, dia sama istrinya kebetulan berada di Jerman. Dan waktu itu, dia akan menyeberang jalan, ada seorang nenek tua, mau menyeberang jalan, dan sudah ya, di lampu merah biasanya kan ada tombol yang dipencet, untuk memberikan kesempatan orang yang jalan. Itu sudah di tekan tombol tersebut, masih aja tidak ada mobil yang berhenti. Nenek ini menunggu terus, sampai akhirnya, dosen kami ini mengatakan, saya sama istri saya, akhirnya mendampingi si nenek tadi, untuk menahan mobil-mobil, sampai kami menyeberang. Tiba-tiba, pada saat tiba di ujung jalan, kata si nenek itu, sesungguhnya apa yang saya lakukan ini, hampir setiap hari terjadi pada saya. Maksudnya tidak ada mobil yang mau berhenti, walaupun sudah jelas, lampu yang nyala itu adalah lampu hijau, untuk orang jalan kaki, yang lain harus berhenti. Mereka tidak mau sama sekali. Mungkin, kalau saya adalah seorang gadis, yang seperti dulu, saya masih gadis, masih lincah, masih cantik, belum keriput seperti sekarang, mungkin mobil-mobil itu, akan memberikan saya kesempatan untuk jalan. Tapi saya ingin tanya, kalian ini siapa? Kalian tidak kenal saya, kenapa kalian membantu saya untuk menyeberang? Maka kata dosen kami, kami adalah orang muslim, yang datang dari Arab Saudi, kebetulan kami bertamu di negeri anda ini, dan kami tadi melihat, bahwasannya anda butuh untuk dibantu, dibantu untuk bisa menyeberang jalan, dan kebetulan kami juga ingin menyeberang, dan agama kami memerintahkan itu. Tiba-tiba nenek itu menangis, dan mengatakan betapa indahnya agama kalian itu. Jadi memang, secara alami, seorang muslim itu selalu mau terbawa dengan karakter yang baik itu. Ya memang sudah seperti itu, kecuali orang yang rusak betul-betul karakternya, dari kecil memang orang tuanya dan lingkungannya merusak dia, dilatih untuk terbiasa bohong, kasar, pelit, dan segala macam, maka itu berbeda, kita akan bicara individu dia saja, tidak akan membawa agama, karena kalau agama pasti akan membawa kepada hal yang sangat baik. Ini cukup banyak contoh-contohnya, berhubungan dengan masalah ini. Sekarang cukup banyak di Youtube, di Instagram, orang-orang yang mengadakan eksperimen. Di antara eksperimen yang pernah saya nonton, cuplikannya dan itu menyebar, saya tidak usah sebutkan nama-nama channelnya, tapi ini banyak sekali menyebar. Ada beberapa orang sengaja ingin membandingkan antara akhlak kaum muslimin, dengan akhlak orang-orang non muslim. Dengan cara eksperimennya adalah sengaja dia jalan-jalan raya, kemudian dia menjatuhkan dompetnya. Dan dia, ada satu temannya menggunakan kamera tersembunyi, dari jarak jauh, dan subhanallah, di seluruh wilayah, orang-orang non muslim ini, umumnya, dompet itu diambil. umumnya diambil. Kemudian, dia datang, lalu dia mengatakan, Anda mengambil dompet saya, orang itu bilang tidak. Dia bilang, saya punya kamera, saya punya bukti. Baru dikembalikan. Tapi umumnya, semuanya mengambil. Dan dikagetkan, orang ini kebetulan orang-orang non muslim. Dia pergi ke Dubai, dia pergi ke Qatar, dia pergi ke beberapa negara timur tengah, dan beberapa negara di Asia. Saya cuplikannya, dia lakukan eksperimen yang sama, umumnya mayoritasnya muslimin, itu pasti, pada saat dompetnya jatuh, malah ditegur. Ini dompet anda jatuh, silahkan. Dan 90% mengembalikan dompet itu. Maka ini contoh saja. Kenapa? Karena orang muslim, kalau menjalankan agamanya dengan baik, dia tahu dalil yang baru kita bacakan tadi, dengan akhlak yang baik. Maka cukup untuk menyampai, menggapai, derajat orang yang sering puasa, dan juga sholat malam. Begitu juga nanti akan menjadi, sesuatu yang paling berat, ditimbangkan amalnya hari kiamat, pasti dia tidak akan ragu-ragu, untuk menjadi orang yang, baik karakternya. Kemudian yang terakhir, ditulis oleh penulis, nanti akan kita tambahkan, lebih panjang lebar, insya Allah penjelasannya. Kata beliau, tidak seorang pun diantara kita, melainkan mencintai Nabi. Ini keutamaan lain, yang didapatkan, kalau Bapak Ibu punya karakter, atau akhlak yang baik. Tidak ada seorang pun diantara kita, melainkan berkeinginan menjadi orang yang paling disintai oleh beliau. Kalau orang muslim, muslimah, kalau hatinya penuh dengan keimanan, pasti dia rindu dengan Rasulullah. Kalau kita dengarin cerama seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, dia punya retorika yang bagus, dia punya penyampaian yang bagus, dia menyampaikan dalil-dalil yang tepat, kita rasa nyaman mendengarkan. Saya kadang-kadang, kalau dengarin cerama-cerama para ulama, di Timur Tengah misalnya, rasanya gak mau berhenti, mendengarkan cerama mereka, karena petua-petua mereka itu sangat indah untuk didengar, membuat kita nyaman saja kita, kayak masuk ke alam penyampaian dia. Itu kalau figur manusia biasa. Bagaimana kalau yang kita dengarkan langsung, Rasulullah SAW, yang semua sahabat menggambarkan bagaimana akhlak Nabi SAW, mereka menggambarkan, kami melihat Nabi SAW murah senyum, kami melihat Nabi SAW sangat dermawan, Nabi SAW sangat pemaaf, dan selalu saja menjaga sikap yang baik dengan orang-orang, bahkan menjaga penampilannya, sehingga para sahabat kalau melihat Nabi SAW, seperti melihat bulan purnama, mereka kalau salaman dengan Nabi, mereka menemukan bau wangi yang selalu ada, sampai beberapa hari, Nabi SAW tidak pernah menolak, siapapun yang datang minta tolong, dengan sekian banyak akhlak yang luar biasa, sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Qalam, ayat 4 tadi, sesungguhnya, Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia, berarti ini memang menandakan, Nabi SAW adalah orang yang saling sangat mulia akhlaknya, kalau Bapak Ibu ingin bersama Rasulullah, karena di dunia kita tidak bisa, di akhirat, ingin bersama beliau, ingin selalu melihat beliau, ingin mengobrol-ngobrol sama beliau, interaksi dan dekat dengan beliau di surga, maka kucinya punya akhlak yang baik, itulah yang ditelaskan disini oleh penulis, tidak ada seorang pun di antara kita, melainkan mencintai Nabi, tidak, tidak, tidak ada seorang pun di antara kita, melainkan berkeinginan menjadi orang, yang paling dicintai oleh beliau, tidak ada seorang pun di antara kita, melainkan ingin menjadi orang, yang paling dekat majelisnya dengan beliau, pada hari kiamat nanti, dan mengenai saranah untuk menuju hal itu, agar kita dekat dengan Nabi SAW, di akhirat bertetangga dengan beliau, selalu ada di depan beliau, duduk majelis dengan beliau, di akhirat nanti di surga, adalah panduannya sabda Nabi SAW, yang berbunyi, ketahuilah kata Nabi SAW, orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan yang paling dekat nanti majelisnya, denganku pada hari kiamat, ialah orang yang paling luhur, akhlaknya di antara kalian, berarti dengan akhlak yang baik, selain kita akan mendapatkan, derajat yang tinggi di surga, kita juga akan bersama dengan Nabi SAW nanti, bermajelis dengan beliau di surga sana, ini luar biasa, suatu kelebihan yang luar biasa, baik itu tadi apa yang ditulis oleh penulis, sekarang kita lebih panjang lebar, masuk penjelasan tentang masalah akhlak, di antaranya hadith Nabi SAW, dengan sanat Hasan, kalau tadi hadith yang kita baca di buku, kalau Bapak Ibu mau kembali ke perawi, atau siapa yang meriwayatkan hadith, semua ada putnotnya ya, ada angka kecil di sebelah hadith, di bawah ada ditulis hadith riwayat siapa, HR berarti hadith riwayat, di sebelah ini disebutkan, Tirmidhi, Abu Daud, Ibn Maja, dan seterusnya, nah sekarang yang saya sampaikan ini adalah, tambahannya ada sebuah hadith, diriwayatkan Abu Daud dan Ibn Maja, dan hadith ini Hasan, kata Nabi SAW, Orang mu'min yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya kepada Allah, hatinya penuh dengan keimanan semua adalah, orang yang paling baik, akhlaknya di antara kalian, apa artinya, tidak bisa bersatu Bapak Ibu sekalian, antara iman dengan akhlak yang buruk, gak bisa, ini seperti minyak sama air, harusnya setelah hadir majlis ilmu seperti ini, lebih banyak memahami tentang hukum agama, hati kita lebih lunak, penuh dengan keimanan, dan akhirnya membentuk karakter yang baik, berarti iman itu akan selalu relevan, dengan akhlak yang baik, makin bagus imannya, berarti makin baik akhlaknya, makin santun, makin ramah, makin dermawan, makin jujur, makin amanah, dan seterusnya, dan makin jauh dari semua yang buruk-buruk, walaupun dia dilihat oleh orang atau tidak, tetap aja dia tidak bohong, tetap aja tidak mengganggu orang, tetap aja segala macam hal-hal yang buruk dijahui, nah seperti itu, dan kata Nabi SAW dalam menendutkan hadith, setelah mengatakan, orang mu'min yang paling sempurna imannya, adalah yang paling baik, akhlaknya, kemudian beliau mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum li ahli, wa anah khiyarukum li ahli, ketahuilah, tolok ukur seseorang itu, paling baik akhlaknya, justru yang paling baik pada pasangannya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan pasangannya, jadi kalau mau tahu akhlak orang itu, maka yang dinilai, tanya pasangannya, seorang laki-laki, tanya istrinya, bagaimana sebenarnya, si laki-laki ini, bisa saja di luar dia menjaga wibawa, tapi sama istri, sama anaknya, justru kasar dan tidak baik, begitu juga sebaliknya, bagaimana bisa menilai akhlak seorang wanita, tanya suaminya, tetangga bantalnya, orang yang sudah berbaur, sampai bisa terjadi, atau terhalalkan interaksi biologis diantara mereka, orang yang paling kenal adalah pasangan hidup, kalau pasangannya mengatakan baik akhlaknya, selesai, walaupun satu dunia mengatakan dia tidak baik, makanya pernah para sahabat mendatangi rumah Nabi SAW, kemudian beliau berkata, mereka menanyakan kepada Aisyah, para sahabat Ridwanullah Alihim, bagaimana akhlak Nabi SAW, kaifakanahulukun Nabi SAW, maka Aisyah karena sulitnya menggambarkan kebaikan akhlak Nabi, beliau cuma mengatakan, kanahulukuhul Quran, kalau kalian mau tahu akhlak Nabi, Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan, mulia sekali, mulia sekali, Nabi SAW luar biasa, dengarkan bagaimana Anas Ibn Malik, pembantu Nabi, ini Anas Ibn Malik, ibunya bernama Ummus Sulaim, waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka Ummus Sulaim ini, saking cintanya sama Nabi, sama agama ini, dia bawa anaknya yang bernama Anas, dia mengatakan, ya Rasulullah ini Anas, anak saya biarin jadi pembantu anda, supaya dia sekaligus belajar, maka Anas menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun, dari umur 9 tahun, sampai umur 19 tahun, sampai Nabi meninggal, maka dia mengatakan dalam hadis Bukhari, kata Anas, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW, selama 10 tahun, belum pernah saya menemukan satu kalipun, satu kalipun, Nabi SAW berkata kasar kepada para istrinya, ataupun pembantu-pembantunya, gak pernah, bahkan Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya, wahai Anas, kenapa kau kerjakan ini, kenapa kau tidak kerjakan itu, Anas bin Malik menceritakan, ini contoh orang yang kadang-kadang bermuamalah, dengan pembantu rumah tangganya, dengan supirnya, dengan kasar, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, akhlak yang baik, satu waktu kata Anas bin Malik, Nabi SAW memerintahkan saya, untuk membelikan hajat beliau di pasar, di Medina, keluar dari rumah Nabi, lewat pelataran masjid, karena rumah Nabi sama masjid bersebelahan, maka saya menemukan, ada anak-anak yang sebahaya dengan saya, umurnya mirip, maka pada saat itu, saya pun lupa hajat Nabi, kemudian saya bermain dengan mereka, lupa anak kecil, karena waktu itu umurnya antara 10 sampai 11 tahun, waktu awal-awal dia bekerja dengan Nabi, dari umur 9 sampai 19 tahun, Kurang Nabi di umur 10-11 tahun, dia pernah disuruh oleh Nabi SAW, lalu dia lupa, kata Anas bin Malik, waktu saya lagi asyik bermain, sama teman-teman yang sebahaya dengan saya, di pelataran masjid, tiba-tiba saya mendengarkan, ada panggilan dari belakang saya, yang mengatakan, Ya Unais, perlu ibu-ibu dan bapak sekalian tahu, kalau orang Arab itu, ingin memanggil seseorang dengan panggilan sayang, mereka menggunakan satu retorika, namanya Ismu Tasgir, nama yang dikecilkan, Anas jadi Unais, gitu kan, maka Nabi SAW memanggil, sambil mengatakan, Ya Unais, panggilan sayang kepada pembantunya, pada pembantunya ini lagi lalai, meninggalkan tugas yang ditugaskan gitu, dia mengatakan, Wahai Unais, lalu kata Anas, saya pun balik, dan melihat saya kaget, ternyata Nabi, oh iya, saya lagi disuruh gitu, maka Nabi SAW sambil senyum, dan mengatakan, tidak akan kau menyelesaikan dulu, perintahku baru engkau bermain, cukup begitu saja, Anas tidak merasa dihardik, dia pun menyelesaikan pekerjaannya, kemudian kembali lagi, ini contoh saja, bagaimana mu'amalah Nabi, alihissalatu wassalam, dia atau beliau tidak mau menjahkan permasalahan dengan emosional, tidak mau memecahkan permasalahan dengan tutur kata yang kasar, karena memang akhlak yang buruk ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa efeknya, contoh misal, kita jujur 10 tahun, di tahun ke-11 kita bohong sekali, kira-kira yang orang nilai, jujur kita 10 tahun, atau bohong kita yang sekali, coba, berartikan akhlak buruk itu bahaya banget, karena satu kali, bukan satu hari ya, sekali kita bohong di tahun ke-11, 10 tahun jujur kita yang selalu kita jaga, hilang semua, 10 tahun kita dermawan, suka berbagi, tahun ke-11 kita tidak memberi sekali, yang mana orang nilai, tidak memberi ya kan, orang lupain karakter yang baik kita, jadi menjaga akhlak yang baik itu luar biasa, dan akhlak yang buruk yang dilarang dalam Islam, itu berefek luar biasa, terhadap penilaian orang kepada kita, oleh karena itu, kita tujuannya duduk belajar seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini sering kami sampaikan di setiap majelis kami, kita kalau duduk seperti sekarang, berarti kita sedang bicara sekarang ke depan, kita tidak bicara yang lalu, kalau ada, insya Allah tidak ada, ada orang yang mungkin dulu masa lalunya pernah bohong, pernah kasar, pernah ganggu orang, suka gosip, suka fitnah, oke, sekarang berhenti, selesai, oh ternyata akhlak yang baik itu, bagian daripada agama Islam ya, bagian daripada akidah agama kita, bagian daripada yang, mendatangkan cinta Allah, mendatangkan terhadap yang tinggi di surga, ya kemudian bersama Rasulullah SAW, nanti di akhirat, dan orang yang paling sempurna, imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, maka kita berubah, ubah, tidak ada kata terlambat, bagaimana setelah hadir di majlis ilmu seperti ini, mulai sekarang ke depannya, semua karakter kita adalah yang baik-baik, tidak ada kata terlambat, tidak usah bilang, saya sudah terlanjur dulunya itu, suka kasar sama suami saya, atau sama istri saya, dia sudah tahu saya begitu, sudah lah, saya tidak usah berubah, jangan, tujuan majlis ilmu, mempelajari wahyu Allah, mempelajari sunnah Nabi SAW, kemudian diterapkan, itulah efek majlis ilmu, kita taubat dan meninggalkan, apa-apa yang buruk, yang pernah membuatkan karakter kita, atau perbuatan kita, atau kebiasaan kita, menjadi sesuatu yang baik, itu efek daripada majlis ilmu, oleh karena itu kita bicara, hari ini ke depan, mulai sekarang, jadi istri yang paling santun dengan suaminya, jadi suami yang paling penyayang dengan istrinya, jadi orang tua yang paling pelindung, pada anak-anaknya, jadi anak-anak yang paling santun dan ramah dengan orang tuanya, jadi tetangga yang paling baik dengan tetangganya, jadi guru yang paling baik dengan muridnya, jadi murid yang paling santun dengan gurunya, jadi partner bisnis yang paling jujur dengan partner bisnisnya, dan seterusnya, buat suasana bagaimana, Orang-orang di sekitar kita Merasa nyaman berinteraksi dengan kita Karena akhlak yang baik Sampai para sahabat itu Mereka merindukan untuk bisa melihat saja Nabi Karena luar biasa Akhlak yang beliau contohkan Luar biasa akhlak yang beliau contohkan Bagaimana Nabi SAW Pernah dalam satu majlis beliau Ini salah satu contoh akhlak saja Tidak pernah mau menolak orang yang minta Jadi kalau ada Bapak Ibu hadir disini Kalau ada orang minta Masih punya perhitungan Ah udahlah untuk apa saya kasih toh Saya sudah kasih dia kemarin Saya sudah kasih dia minggu lalu Saya sudah pernah bantu tahun lalu Ini perlu diperbaikin Ini akhlaknya kurang baik Puncak daripada Kedermawanan seseorang Justru tidak pernah menolak Siapapun yang minta Walaupun berulang-ulang Pertanyaan sederhana Kita kalau membantu orang yang sama Dengan kita bantu orang yang baru Bedanya apa Tidak ada bedanya Sama-sama intinya bersedekah Kalau ada orang yang rutin Minta bantuan sama kita Berarti Allah mudahkan kita Untuk punya kantong sedekah Jangan ikuti bisikan syaitan Untuk menilai Ah ini kan orang sudah saya bantu Seakan-akan bisa mencari orang lain Mungkin orang ini pada saat kita sudah bantu Itu adalah amal terakhir kita Mungkin kita meninggal setelahnya Kenapa gak maksimalin aja Apalagi kalau punya hubungan kerabat dengan kita Seringkali Allah subhanahu wa ta'ala Datangkan ujian Di saat kita punya hajat Yang kita sampaikan kepada Allah Justru dengan datangnya Ujian-ujian seperti ini Kita minta disembuhin penyakit Kita minta dimudain Urusan misalnya sama Allah Maka Allah datangkan Ada satu kerabat Yang minta bantuan Kalau kita bantu ini Yang sana selesai Tapi kadang-kadang kita malah Dibisikin oleh syaitan Ini orang gak tau diri Saya udah susah Malah minta bantuan Saya lagi butuh ini Malah dia minta bantuan Loh justru ini kunci ya Kalau orang berbagi disini Maka yang sana akan gold dan selesai Sebenarnya begitu Makanya Nabi S.A.W. Contohkan Bapak Ibu sekarang Salah satu contoh akhlak yang baik Beliau tidak pernah menolak Orang lain yang minta Sehingga tidak ada celah Orang menilai negatif Kepada beliau Satu waktu beliau lagi duduk Dalam majlisnya Di masjid Dan ada orang yang Membawakan beliau Banyak sekali kurma Berkeranjang-keranjang Banyak sekali Baru dipetik Ranum sekali buahnya Maka pada saat itu Nabi S.A.W. Belum menikmati Satu butir pun Ada orang yang datang minta Maka Nabi S.A.W. Kasih Dan Nabi S.A.W. Ini orangnya dermawan sekali Bukan dikasih Dua tiga butir Satu keranjang dikasih Pergi orang itu Datang orang kedua Dikasih lagi Sampai Sekian banyak keranjang kurma Itu habis semua dibagikan Ternyata Setelah dibagikan semuanya Nabi S.A.W. Belum menikmatin Ada satu orang datang Kemudian Masih minta Nabi S.A.W. Terlihat dari raut Wajah beliau sedih Karena gak punya apa-apa lagi Untuk kasih Beliau juga tidak mau minta Kepada para sahabatnya Untuk Ayo Kasih saya Supaya saya kasih mereka Karena beliau sudah Memang tidak membuka Pintu mengemis ya Minta Maka Umar bin Khattab Radiyallahu Yang merupakan sahabat Nabi sekaligus Mertua Nabi Beliau melihat Raut wajah Nabi S.A.W. Beliau mengatakan Ya Rasulullah Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda Tadi Anda sudah bantu Banyak sekali orang Sampai habis Semua kurma yang Anda milikin Kenapa sekarang harus bersedih Karena tidak bisa bantu Satu orang Nabi S.A.W. tetap diam Gak menanggapi Umar Di sebelah Umar Ada Ali bin Nabi Talib Sepupu Nabi Sekaligus juga Anak mantu Nabi Dan nanti di akhir hidup Umar Umar akan menjadi Anak mantunya Ali Karena menikah dengan Umbu Kaltum Anaknya Ali Radiyallahu al-Jum'ain Yang jelas Ali Mengorek kantongnya Karena melihat Nabi seperti masih berharap Mau bantu orang itu Dikorek Ternyata ditemukan Ada tiga dirham Sedikit uang Maka Ali mengatakan Ya Rasulullah Ini masih ada tiga dirham Silahkan Anda kasih Siapa saja yang Anda inginkan Maka tiba-tiba Wajah Nabi senyum Ceria sekali Lalu beliau bersabda Dengan sabda beliau Masyur Bihadha Umirtu Begini aku diperintahkan Begini aku diperintahkan Pokoknya selama Mampu kasih orang lain Bapak ibu Bapak ibu pernah dengar Tidak hadis Bukhari Tentang seorang ibu Yang sangat miskin Allah masukkan Kedalam surga Hanya karena Mendaulukan Anaknya makan Dalam sebuah hadis Suhih Kata Aisyah Radiyallahu anha Pernah ada satu ibu Nasuk ke rumahku Kemudian dia bersama Dengan dua anak Perempuannya Pada saat itu Kata Aisyah Dia minta makan Kena miskin Tidak ada makanan Kata Aisyah Saya tidak punya kurma Kecuali Tiga butir Saya berikan ke ibu itu satu Lalu ketiga-tiganya Lalu ibu itu mengambil satu Dan dia memberikan Anaknya masing-masing satu Sambil ngobrol Rupanya Anaknya yang dua ini Sudah memakan kurma mereka Dan mereka masih minta Kurma ibunya Apa yang terjadi? Kata Aisyah Saya kagum dengan sikap ibu ini Padahal dia pun lapar Dia miskin Harusnya dia butuh Untuk dia makan Buat dirinya sendiri Tapi dia punya akhlak Yang mulia Dia potong Kurma yang dia milikin Bagi dua Dikasih kepada anaknya Kemudian anaknya pun Kedua makan Tanpa Karena masih anak-anak Tidak pikirin ibunya lapar Ketidak Ibunya pun memberikan Kena bentuk yang saing Dan akhlaknya yang baik Setelah selesai Mereka pamit pergi Kata Aisyah Saya kagum dengan sikap ibu ini Lalu saya tanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Tadi ceritanya ada seperti ini Apa kata Nabi SAW Sungguh Akhlak dan sikap ibu itu Kepada kedua anaknya Cukup untuk membawanya Masuk ke dalam surga Hanya kasih kurma Kasih duluan ke anak Berapa banyak ibu-ibu Yang akhlaknya Kepada anak-anaknya Ini jangan dimakan ya Ini punya ibu Luar biasa Gitu Bagaimana caranya Akhirnya anak itu tinggal di rumah Karena terpaksa statusnya sebagai anak Ya menerima Dan dia cuma kesian Ya Cuma bisa ngiler Pengen Tapi ibunya larang Dan ini akhirnya bisa juga Membuka pintu-pintu Orang mencuri Gitu kan Orang mencuri Kenapa gak kasih Kenapa gak dahulukan orang lain Ini akhlak yang mulia Ya Akhlak yang mulia Dan ini akan menjadi timbangan yang berat Pada hari kiamat nanti Muamalah dengan anak Muamalah dengan suami Berapa banyak Ibu yang sibuk Untuk dirinya makan Suaminya datang Makanan sudah tidak ada Atau makanan Tinggal makanan bekas Tapi berapa banyak wanita Muslimah Ahli surga Yang bahkan tidak mau makan Kecuali bersama suaminya Sebagai bentuk akhlak Suaminya dia sudah tahu Akan pulang jam 6 sore 7 jam 7 malam Misalnya itu petang Maka dia sengaja belum makan Pada saat itu Dia duduk Dan dia makan bersama Dengan suaminya Bahkan kalau perlu Dia hidangkan dulu Buat suaminya Setelah suaminya selesai makan Baru dia makan Ini luar biasa Akhlaknya Itu sudah cukup Untuk dicatat sebagai Amal salih Buat dia Amal salih Buat dia Nah ini poin penting Begitu juga pernah Bapak Ibu sekalian Disebutkan oleh Seorang sahabat Sahabat ini berkata Dalam hadis Bukhari Muslim Ya Rasulullah Di kota Madinah ini Ada satu Perempuan Akhlaknya Baik sekali Ramah Santun Maaf Suka memberi Padahal dia orang miskin Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya dia sedikit Ibadah Tapi orangnya Baik sekali Akhlaknya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sungguh dia Termasuk ahli surga Lalu kata Sahabat ini Ya Rasulullah Dan di Madinah ini Ada satu wanita Tidak pernah Ketinggalan Puasa sunnah Tidak pernah Ketinggalan Solat tahajud Tapi lisannya Menyakitkan Kasar Kalau ngomong Tidak baik Akhlaknya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La khaira fiha hiya finnar Tidak ada kebaikan pada wanita itu Dan dia termasuk penghuni neraka Walaupun tiap malam Solat tahajud Walaupun selalu saja Ya Puasa di siang hari Sedan kamis Ayamul bid Tapi Setiap ketemu orang Orang lari Karena lisannya tajam sekali Suka menyakiti orang Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada kebaikan pada wanita itu Termasuk Ahli neraka Yang pertama tadi Biasa saja sebenarnya ibadahnya Mungkin tidak rutin Sedan kamisnya Tidak rutin Solat malamnya Tapi baik sekali Akhlaknya Maka ini luar biasa Cukup untuk membawa mereka Kedalam Surga Kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian Kita dilahirkan di negeri Yang tercinta ini Semoga Allah jaga persatuan Kesatuan kita Kemerdekaan kita Dan juga Allah jaga Secara umum Kita terkenal memiliki Akhlak yang baik Secara umum Itu biasanya Kami dengarkan Di musim haji Biasanya para petugas tentara Polisi yang ditugaskan oleh Pemerintah Saudi Atau orang-orang yang ada di sana Mereka sering memuji Oh kalau orang Indonesia Baik-baik Menurut mereka Mungkin masih banyak Yang kurang dari kita Tetapi ada Penilaian umum orang Dibandingkan orang dari Afrika Yang suka kasar Dibandingkan orang Ya dari beberapa negara Yang susah sekali Untuk diatur Itu kan Maka ini berarti Memiliki hal yang baik Tinggal bagaimana Kita jaga itu Ada satu Pengusaha Dari Al-Jazair Algeria Ya Datang ke Jakarta Saya dikenalkan oleh Seseorang Dia rupanya Punya rintun Untuk Dimasukkan ke Perusahaan-perusahaan Handphone Ya RBT biasa ya Jadi kalau Nada panggil Terus keluar apa Ya Ada tilawah Al-Quran Ada potongan ceramah Kami pun punya ada Itu ya Di beberapa Provider ini Yang jelas Dia datang Kemudian saya kenalan Pertama kali Dia dari Afrika Datang ke Indonesia Itu dia Luar biasa Dia membahas Saya Yang satu hal Yang saya tidak bisa Menilai Mendapatkan Di negeri saya Bagaimana Ada kesantunan Orang-orang Indonesia Dia omong gitu Saya coba tanya Seperti apa Maksudnya kesantunan Dia ambil contoh Dia bilang Kalau di Di Jakarta Begitu luar biasa Macetnya Ya Orang kebanyakan Lebih bersabar Tidak banyak Yang kelakson Mungkin kalau Di negara saya ini Sudah kelakson semuanya Macet sedikit saja Walaupun mungkin Dia Belum tahu Kalau ini Sudah jadi kebiasaan Kita di Indonesia Jakarta Memang macet Tiap hari Jadi ngambek pun Tidak mungkin Ada manfaatnya Tapi Orang bisa menilai Itu sebuah karakter Yang baik Memang saya Waktu hidup di Madinah Di kota Rasulullah Itu kalau Mungkin karena mereka Tidak biasa macet Sedikit saja macet Sudah kelaksonnya Luar biasa Mengagetkan memang Kemudian juga Ada satu Orang yang Di kantor Saya minta tolong Tolong Bantuin Bawa beliau Mau kemana saja Di antar Dan setiap kali Kalau ngomong Sama Tamu ini Tidak melihat Ke wajahnya Kebetulan posisi Beliau sebagai Driver Maka dia cerita Sama saya Dari mana mereka Dapatkan akhlak ini Santun sekali Kalau ngomong Sekala macam Biasanya orang Kalau supir-supir Itu kasar Kalau ngomong Dan segala macam Dan contoh-contoh Dalam hal ini Banyak sekali Ini tentu bukan Buat kita Membanggangkan diri Atau kita ria Tidak Tapi Ada satu hal Yang baik Dari penilaian Internasional Kita ambil Di musim haji Buat orang Buat kita itu Sangat bagus Tinggal kita Bagaimana Pertahankan Orang Indonesia Katanya Kalau disuruh Antri Mereka mau Antri Walaupun Sebenarnya Mulutnya Gerutu juga Tetapi Masih mau Diatur Dibandingkan Dengan orang-orang Afrika Nah ini Satu hal yang Sangat baik Yang harusnya Kita bisa Pertahankan Baik kita akan Masuk ke pendapat Para ulama Tentang masalah Akhlak yang baik Seperti apa sih Mereka menggambarkan Akhlak yang baik itu Imam Hasan Basri Rahimahullah Salah satu ulama Tabi'in Berkata Khusnul khuluk Al karamu Wal badlatu Wal ihtimalu Artinya Akhlak yang baik Adalah Ramah Itu nomor satu Yang beliau Nilai Ramah sekali Kalau bertutur kata Itu santun Ramah Kemudian Diikuti Keramahan Dalam bertutur kata Itu dengan Badlah Itu kedermawanan Suka memberi Suka mendahulukan Orang lain Kemudian Wal ihtimal Menahan Emosi Mohon maaf Ini adalah Penyampaian Hasan Basri Tentang Akhlak itu sendiri Yaitu Sekali lagi Al karamu Artinya Ramah Kemudian Badlah Wal badlah Artinya Dermawan Suka memberi Wal ihtimal Artinya Menahan Emosi Al syuibi Salah satu Ulama yang lain Mereka Beliau memberikan Gambaran Tentang Akhlak Al badlatu Wal ihtiyatu Wal bishrul hasan Wa kana Ash-sya'ubi Kedarik Beliau mengatakan Akhlak yang baik adalah Al badlah Dimulai dari Kedermawanan Jadi kalau kita lihat Definisi Atau penyampaian Hasan Basri Dan Ya Ash-sya'ubi Hampir sama ini Di sisi Kedermawanan Suka memberi Artinya Kalau ada orang Di antara kita Masih perhitungan Kalau memberi Berbagi Di jalan Allah Berarti itu Masih jauh dari Akhlak yang baik Jadi suka memberi Dan ingat Puncak Daripada Kedermawanan Pemberian adalah Tidak pernah Menolak Siapapun yang Orang minta Dia kasih Kecuali Dalam satu keadaan Kita tahu Orang itu akan Melakukan Apa yang kita berikan Kemaksiatan kepada Allah Baru kita tidak Tidak beri Misalnya dia pakai mabuk Judi dan segala macam Tapi kalau Selain daripada itu Kita selalu memberi Maka kata Asyubi Al-Badzlah Khulukul Hassan Akhlak yang baik Adalah yang pertama Kedermawanan Kemudian Wal-Atiya Suka memberi Sebenarnya Al-Badzlah Wal-Atiya Ini mirip ya Cuma Al-Badzlah itu Dermawan secara umum Kemudian Al-Atiya Artinya Suka memberi Sesuatu yang lebih Jadi kalau misalnya Ada orang minta Segelas air Dia mungkin Menyiapin satu teko Nah itu Diistilahkan dengan Atiyah Ada satu ulama Sedikit saya Sisipin cerita Disini nanti kita Kembali kelanjutannya Syekh Binbas Rahimahullah Seorang ulama Mufti Saudi Yang beliau sudah meninggal Dia subhanallah Di uji sama Allah Matanya buta Tapi karena ilmunya yang luas Menjadi muftinya Saudi Yang jelas Syekh Binbas Rahimahullah Ini pernah Didatangi oleh Seseorang Yang minta Bantuan Sama beliau Minta bantuan Dan Dutup ditanya Qobutu berapa Syekh Binbas ini Terkenal orangnya Sangat Dermawan ya Maka Dia bilang Saya butuh 2000 real 2000 real 2000 real Kalau kali 4500 Sekarang 9 jutaan Lumayan Cukup besar Sebenarnya Maka Syekh Binbas Menyuruh Sekretar Syekh Karena beliau buta Tuliskan Dicek Buat orang ini 2000 real Nah biasanya kan Ditulis Hurufnya 2000 Angkanya 2000 real 2 kosongnya 3 Kemudian ditulis Dalam bentuk Huruf kan 2000 real Subhanallah Orang yang minta Bantuan ini Waktu dia menuju Kebang untuk Mencairkan 2000 real Syaitan Bisikin dia Dia ingin Melakukan Kecurangan Apa yang dia Lakukan Dia ambil pulpen 2000 real Itu ditambah 10 Berjadi berapa 20.000 Kalau 2000 real Itu 9 juta Kalau 20.000 Itu 90 juta Tapi Kuasa Allah Orang yang jahat ini Orang menipu biasanya Dia ada saja Celayan Dia tidak sadar Kalau itu Kebongkar nantinya Dia Tambah 1 0 Tapi dia Tidak ubah Tulisan di bawahnya Kan ada 2000 real Harusnya kan 20.000 real Dibawalah ke bank Orang banknya Kenal Syekh Bimbas Karena ini Mufti Saudi Ulama besar Kalau kita seperti Ketua MUI Kemudian Kepala banknya Telepon kepada Syekh Bimbas Syekh Ada kejadian begini Apakah Anda benar Mengirim cek Dengan angka 2000 Atau 20.000 Kata Syekhnya 2000 Kata dia Orang yang bawa ini Sepertinya dia curang Dia menambahkan 10 Jadi ada 20.000 Di bawahnya tetap Tertulis 2000 Kata Syekh Bimbas Baik Tunggu saya datang Kira-kira apa yang Dibenah Anda Bapak Ibu sekalian Apa yang kira-kira Syekh Bimbas akan lakukan Orang ini mau curang Sudah dibantu Ini bantunya bukan kecil 2000 real 9 juta Orang biasa bantu Mungkin 100 real 50 real Gitu kan Ya 200 ribu 200 ribu Itu umum orang bantu Tapi ini sudah dikasih 2000 real 9 juta Dia masih ubah Untuk dapat 90 juta Kan ini berarti Dia mau nipu Mengambil uangnya Syekh Bimbas Dari kening itu Kalaupun berhasil Dia ambil Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian Apakah Syekh Bimbas Mungkin seperti Yang kita bayangkan Marah sama orang itu Penjarakan Laporkan dia Subhanallah Syekh Bimbas datang Dia tidak tegur Orang itu Dia minta Ceknya tadi Kemudian Dimusnahkan Dirobek Dikeluarin Cek baru Ditulis 20 ribu real Dikasih betul 20 ribu real Lalu dia bilang Sama sekretarisnya Kita belum tahu Kebutuhan Saudara kita ini Mungkin dia butuh 20 ribu real Dikanti 20 ribu real Dikasih Lalu dia pergi Dia gak marahin Orang tersebut Coba Ini luar biasa Tingkat Kedermawanan Yang susah Untuk digambarkan Nah itu Disilahkan dengan Atiyah Kalau ada orang Mau memberi Lebih Daripada Kebutuhan Orang minta Hanya minta Sepiring nasi Kita siapin Dengan lauknya Kita siapin Dengan air putih Dengan jusnya Kita bungkusin Itu semua namanya Atiyah Ini masuk dalam Akhlak yang baik Suka memberi Tapi memang Lebih Daripada Kebutuhan Atau di atas Kebutuhan itu Jadi contoh Misalnya yang lain Supaya jelas Misalnya Bapak Ibu Punya tetangga Datang Atau ada orang Datang ke depan rumah Kita Minta orang miskin Kalau orang yang Biasa-biasa saja Standar Yaudah Dia kasih saja Bu Pak Tolong bantu saya Baik ini Seratus ribu Pergilah orang tersebut Ini masih biasa Standar sekali Bagaimana Kira-kira Kalau kita mau bicara Terdefinisi Al-Atiyah tadi Orang yang Suka memberi Lebih Maka dia Mengambil data Orang itu Ibu tinggal dimana Oh tinggal disini Dia coba ikut Dia lihat rumahnya Dia lihat kondisinya Oh ternyata rumahnya ini Tinggal di tinggi pinggir kali Cuma pakai kain Atau terpal Oke Dia coba Carikan tempat Dia berikan tempat yang layak Kemudian anak-anaknya Disekolahkan Misalnya Kemudian dia Memenuhi kebutuhan Mesti kesehatan Misalnya sakit Nah itu yang namanya Atiyah Orang yang datang Memang Menyelesaikan perkara Seseorang Sampai orang itu Sudah tidak tahu lagi Harus bilang apa Karena kebaikan kita Nah seperti itu yang dimaksud Ini yang As-Syu'bi mengatakan Jadi Akhlak yang baik Adalah Al-Badzlah Sifat bermawan Secara umum Dal-Atiyah Suka memberi Dan melampuhi Batas dalam masalah ini Memang lebih daripada Kebutuhan orang tersebut Ya Bahkan dijadikan Orang-orang yang tidak mampu ini Sebagai Kantong pahala Buat dia Kemudian dia mengatakan Wal-Bishrul Hassan Dan Kegembiraan Ya Pada orang lain Atau memberi Kegembiraan pada orang lain Menggembirakan orang lain Menyenangkan hati orang lain Ini bagian daripada Akhlak Kata Nabi SAW Dalam hadith yang Sohih Sesungguhnya Amal yang paling Allah cintai Adalah Memasukkan Kegembiraan Dalam hati Seorang Muslim Nah ini Amal yang luar biasa Ini bagian daripada Akhlak Jadi mengembirakan Suami Mengembirakan Istri Mengembirakan Anak Orang tua Mertua Ipar Saudara Keluabat Tetangga Siapa saja Semuanya kita buat Gembira Maka itu adalah Amal yang paling Allah cintai Bahkan kata Nabi SAW La tahkirana Minal ma'rufi Syai'ah Jangan pernah kalian Hitung-hitung Amal Walaupun itu kecil Selalu kerjakan Walau'an talqa Akhaka Biwajhin talq Walaupun engkau Bertemu dengan Saudaramu Dalam kondisi Wajah Musnyum Atau ceria Ini termasuk Bagian daripada Akhlak Kemudian Yang menukil Kisah ini Mengatakan Dan ketahuilah Ash-shu'ubi Yang menjelaskan Tentang akhlak Tadi Beliau Begitu orangnya Dermawan Suka memberi Dan memenuhi Kebutuhan Apapun yang Minta tolong Dan suka Memasukkan Kegembiraan Dalam hati Seseorang Selanjutnya Abdullah bin Mubarak Kita sudah jelaskan Perkataan Hassan Basri Kita sudah jelaskan Perkataan Ash-shu'ubi Sekarang kita masuk Perkataan Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Abdullah bin Mubarak Mengatakan tentang Akhlak Akhlaq Yang baik Adalah Beliau Mengatakan Bermuka Manis Suka Senyum Ramah Ya Semua orang Kalau lihat Ke wajahnya Itu merasa Nyaman Ya Karena memang Jauh dari Sifat Emosional Ya Kemudian Gemar Dalam Melakukan Kebaikan Badlul Ma'ruf Suka Tampil Ya Bukan untuk Ria ya Tapi selalu Di depan Dalam melakukan Kebaikan Ada Ajakan Untuk Donasi Dia yang Paling Pertama Ada Ajakan Untuk Gotong Royong Dia yang Paling Pertama Ada Ajakan Untuk Jumoh Orang Sakit Dia yang Paling Pertama Pokoknya Dia selalu Ada Di depan Itu namanya Badlul Ma'ruf Kemudian Yang ketiga Waqafful Aza Dan Menahan Diri Dari Menyakiti Orang Lain Nah Ini Berarti Bagian Daripada Akhlak Menurut Abdullah Bin Mubarak Rahimahullah Bastul Wajh Murah Senyum Mukanya Manis Ya Sama Siapa Saja Mau Orang Kaya Mau Orang Miskin Semua Sama Bagi Dia Selalu Saja Baik Kemudian Badlul Ma'ruf Suka Sekali Melakukan Kebaikan Kebaikan Dan Selalu Berada Terdepan Dalam Melakukan Kebaikan Tersebut Kemudian Kaful Aza Juga Menahan Diri Dari Menyakiti Orang Lain Menyakiti Orang Lain Jadi Semua Bisikan Syaitan Yang Membuat Kita Mau Ganggu Orang Berhenti Gak Ada Semua Yang Bisa Menyenangkan Orang Oke Seperti Itu Kita Tinggal Kontrol Diri Saja Supaya Tidak Terganggu Dengan Bisikan Bisikan Syaitan Imam Ahmad Rahimahullah Ini Ulama Yang Keempat Yang Kita Nukil Mengatakan Tentang Akhlak Husnul Khuluk Atau Wala Tahtad Beliau Mengatakan Akhlak Yang Baik Adalah Jangan Engkau Marah Dan Jangan Cepat Naik Darah Emosional Imam Ahmad Mengatakan Jadi Kalau Ada Orang Yang Emosional Berarti Sudah Jauh Dari Akhlak Kalau Orang Bisa Mengontrol Dari Emosi Maka Itu Berarti Orang Yang Memiliki Akhlak Bahkan Kita Dianjurkan Dalam Al-Quran Dalam Surah Al-Furqan Allah Menggambarkan Tentang Ciri Hamba Hamba Allah Yang Disayangi Oleh Allah Ibadur Rahman Adalah Wa Iza Khatabahum Jahiluna Qalu Salama Mereka Kalau Diajak Ngomong Diajak Bertengkar Dengan Orang Bodoh Mereka Mengatakan Salama Yaudah Terserah Kamu Aja Kalau Sudah Ada Bertengkar Tinggalin Aja Gak Usah Layani Kalau Orang Mau Bicara Baik Baik Oke Kita Layani Nah Seperti Itu Jadi Beliau Mengatakan Akhlak Itu Mahmud Mengatakan Tolok Ukur Sederhananya Adalah Engkau Tidak Emosional Tidak Cepat Naik Darah Tahtad Itu Naik Darah Kemudian Beliau Mengatakan Termasuk Akhlak Yang Baik Adalah Kamu Bisa Menahan Amarah Di Hadapan Orang Jadi Imam Muhammad Sama Berkisar Di Masalah Emosional Karena Emosi Ini Memang Bapak Ibu Sekalian Merusak Semuanya Raut Wajah Kita Jadi Berubah Tutur Kata Kita Jadi Kasar Mata Kita Jadi Melotot Sikap Kita Semua Jadi Tidak Teratur Tidak Ada Manajemen Orang Emosi Itu Tidak Ada Tidak Lagi Manajemen Dalam Semua Hal Sudah Termanage Sudah Lisannya Matanya Tangannya Kakinya Udah Gak Bisa Lagi Terkontrol Idenya Semuanya Buyar Makanya Nabi S.A.W. Mengatakan La Tagwab Walakal Jannah Jangan Kau Emosional Pasti Kau Akan Masuk Surga Itu Nabi S.A.W. Ringkasnya Begitu Baik Baik Aja Orang Emosi Terserah Kita Tidak Usah Ikut Emosi Apakah Berarti Orang Tidak Boleh Nabi S.A.W. Marah Kalau Ada Orang Melanggar Hukum Allah Raut Wajah Beliau Berubah Tapi Dalam Keseharian Tidak Kalau Hanya Kena Masalah Teknis Teknis Saja Tidak Usah Emosional Sampai Pernah Ada Sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Berapa Kali Kami Harus Maafkan Pegawai Kami Kata Nabi S.A.W. Maafkan Walaupun Sampai 70 Kali Selama Dia Mau Memperbaiki Dan Itu Bukan Masalah Pelanggaran Agama Yang Fatal Kenapa Tidak Kalau Hanya Masalah Teknis Ajarin Bandu Imam Syafi pernah Punya Seorang Murid Bapak Ibu Sekalian Suka Maaf Ini Saya Cuma Kasih Gambaran Waktu Itu Bukan Karena Ibu Dan Bapak Yang Duduk Di Belakang Dia Sulit Sekali Menangkap Pelajaran Imam Syafi Tau Itu Imam Syafi Jelasin Materinya Udah Selesai Imam Syafi Datangin Dia Setelah Bubar Semuanya Lalu Menjelaskan Kembali Semua Ceramanya Orang Itu Mengatakan Wahi Imam Tidak Usah Anda Lakukan Ini Memang Saya Begini Orang Yang Lamban Faham Kata Imam Syafi Tidak Saya Akan Mengajarkan Kepadamu Sampai Kau Faham Coba Bayangin Bagaimana Luar biasa Akhlaknya Imam Syafi Rahimah Allah Kalau Sebagian Orang Apalagi Pikirannya Hanya Duit Saja Dalam Mengajar Orang Faham Terserah Bapak Ibu Kita Pena Sekolah Kita Bisa Lihat Ada Guru Yang Peduli Dengan Semua Murid Supaya Dapat Ilmu Dengan Ada Yang Cuma Datang Yang Penting Terima Gaji Orang Imam Syafi Rahimah Melunjukkan Kepada Kita Bagaimana Akhlak Seorang Guru Yang Baik Dia Datang Muridnya Dia Jelasin Dengan Tuntas Semuanya Kemudian Baru Dia Sampai Muridnya Memahami Apa Yang Dia Harusnya Fahami Seperti Itu Jadi Memang Masalah Emosi Luar Biasa Makanya Pernah Muda Datang Rasulullah Wasiatkan Saya Maksudnya Supaya Saya Hidup Enak Tentram Gak Punya Masalah Sama Allah Gak Punya Masalah Sama Manusia Kata Nabi Sallallahu Sallam Jangan Kau Emosional Orang Itu Bilang Apalagi Rasulullah Dua Kali Jangan Kau Emosional Orang Itu Mesti Bilang Apalagi Rasulullah Kata Nabi Sallam Jangan Kau Emosional Selesai Sudah Hidup Mungkin Bahagia Kapan Kita Bisa Kontrol Emosi Makanya Dalam Hadis Bukhari Yang Lain Kata Nabi Sallam Bukan Keperkasaan Kejantanan Kedewasaan Dinilai Dari Emosionalnya Seseorang Banting Pintu Marah Marah Segala Macam Tapi Kedewasaan Kebijaksanaan Itu Dinilai Keperkasaan Justru Dari Bisanya Seseorang Mengontrol Emosinya Jadi Ini Bagian Daripada Akhlak Yang Luar Biasa Dikuatkan Dengan Perkataan Ishaq Bin Rahawai Rahimahullah Beliau Mengatakan Hua Bastul Wajhi Wa Alla Tagzab Beliau Mengatakan Gitu Engkau Kalau Mau Akhlak Baik Suka Bermuka Manis Dan Tidak Emosional Begitu Terus Penyampaian Berarti Orang Kalau Emosional Itu Akan Otomatis Dia Akan Jauh Dari Akhlak Yang Baik Subhanallah Orang Kalau Emosional Ini Mereka Akan Susah Sekali Untuk Mengontrol Dirinya Orang Kalau Sudah Membiasakan Dirinya Emosi Ini Tentu Dekat Dengan Penyakit Penyakit Dara Tinggi Stroke Itu Semua Karena Memang Masalahnya Di Emosi Secara Kejiwaan Kemudian Nanti Dia mudah Marah Bahkan Sama Dirinya Sendiri Orang Yang Biasa Emosional Ini Mungkin Pintu Rumahnya Ditiup Angin Tertutup Lalu Dia marah Sama Pintu Dia marah Sama Angin Mungkin Dia mau Pakai Sendal Kemudian Karena Dia Buru Sendalnya Dia Pakai Terbalik Yang Kanan Dan Kiri Dia Bisa Marah Dengan Dirinya Sendiri Dan Seterusnya Kenapa Karena Dia Biasakan Diri Ini Bahaya Berarti Semua Juga Akan Dia Marah Nanti Kalau Dirinya Sendiri Dia Marah Bagaimana Dengan Orang Lain Ya Saya Kadang-kadang Subhanallah Tidak Bisa Berfikir Menangkap Dengan Normal Bagaimana Kalau Ada Seorang Ibu Yang Allah Berikan Anak Dia Di Saat Ada Banyak Wanita Yang Tidak Bisa Diberikan Anak Atau Belum Diberikan Sama Allah Begitu Ada Anak Anak Itu Menjadi Ajang Pelampiasan Emosi Subhanallah Kita Mau Tiba-tiba Anak Kita Yang Kecil Itu Faham Seperti Kita Kan Mungkin Harus Sabar Itu On Proses Sedang Dalam Proses Mereka Itu Dan Mereka Adalah Amal Jariah Terbesar Buat Kita Saya Gak Bisa Lupa Kejadian Pernah Ini Sebagai Penutup Ada Satu Waktu Saya Lagi Di Rumah Mertua Di Surabaya Saya Lagi Duduk Di Ruang Tamu Bertamu Ngobrol Sama Beliau Tiba-tiba Ada Satu Anak Nangis Nangis Kayak Histeri Banget Anak Itu Saya Kena Penasaran Saya Keluar Dari Pamit Sama Mertua Saya Keluar Ke Teras Rumah Di Sebelah Rumah Rupanya Tangga Itu Ada Satu Ibu Entah Anaknya Buat Salah Apa Tapi Seingat Saya Anak Itu Antara Tiga Sampai Empat Tahun Umurnya Itu Dipegang Satu Tangan Satu Tangannya Dipegang Oleh Ibunya Dan Di Bawahnya Anak Lepaskan Kesumur Subhanallah Ini Luar biasa Gitu Dimana Hati Nuraninya Gak Usah Bicara Masalah Akhlak Ini Anak Dia Dari Daging Dia Tapi Ada Orang Begitu Ada Orang Ibu Yang Cubit Anak Sampai Memar Memar Dipukulin Kenapa Harus Begini Ada Orang Lebih Sayang Bendah Dia Yang Hilang Daripada Fisik Anak Subhanallah Makanan Yang Dimakan Misalnya Sapu Yang Dipatahin Masa Itu Lebih Berharga Daripada Anak Kita Manusia Yang Ada Orang Di Luar Sana Saya Tahu Sudah Di Atas 15 Tahun Mereka Berumah Tangga Berharap Supaya Dapat Anak Ada Satu Bapak Kemarin Datang Ke Restoran Kami Saya Tidak Kenal Beliau Begitu Lihat Saya Usah Minta Waktu Sebentar Masya Allah Orangnya Tidak Ada Kurang Secara Di Sebelah Restoran Ada Toko Kami Di Lantai Dua Tempat Passion Pakian Saya Ada Kursi Tengah Saya Duduk Berdua Memang Tidak Ada Orang Tiba Tiba Dia Berkaca Kaca Matanya Lalu Saya Juga Heran Kalau Saya Lihat Seorang Laki Laki Menangis Ini Susah Sekali Laki Laki Nangis Biasanya Sesuatu Yang Besar Lalu Dia Mengatakan Saya Sudah 10 Tahun Menikah Tapi Memang Belum Dikarunai Anak Saya Sama Istri Saya Kami Ingin Sekali Punya Anak Ingin Sekali Punya Anak Dan Dia bilang Pada Saat Saya Pun Sudah Mau Ambil Anak Angkat Ternyata Keluarga Saya Ikut Campur Saudara Saudara Saya Ikut Campur Bicara Karena Mereka Rupanya Orang Punya Harta Yang Banyak Nanti Takutnya Anak Angkat Ini Malah Jadi Nanti Mewarisi Harta Dan Segala Macam Dia Minta Saran Pada Saat Itu Tapi Mata Dia Merah Dia Nangis Hanya Karena Berharap Bisa Punya Anak Banyak Orang Dikasih Anak Malah Berkeluh Kesah Dengan Anak Anak Itu Malah Dijadikan Ajang Pukul Ajang Untuk Marah Marah Dan Segala Macam Kadang Hanya Karena Untuk Gosip Sama Temannya Gak Bapak Anak Dimarahin Anak Anak Itu Sekarang Ini Dalam Ilmu Kejiwaan Terutama Ibu Kalau Dia Butuh Perhatian Orang Tuanya Cuekin Maka Pasti Dia Akan Lakukan Demo Misalnya Sengaja Jatuhin Gelas Sengaja Banting Pintu Kalau Ibu Berjawab Dengan Emosi Jangan Nak Kenapa Begitu Bagi Dia Itu Bukan Marah Bagi Dia Itu Perhatian Maka Dia Akan Ulangi Lagi Oh Ternyata Banting Pintu Baru Ibu Saya Tinggalin Teleponnya Baru Mau Perhatian Sama Saya Kita Enggak Faham Kadang-kadang Oleh Karena Itu Termasuk Akhlak Yang Baik Terutama Dimulai Dari Orang-orang Terdekat Lakukan Yang Baik Baik Semuanya Maka Insya Allah Juga Akan Baik Semuanya Berjalan Allah Mudah-mudahan Apa Yang Kita Bahasa Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Bapak Ibu Sekalian Yang Terpenting Dalam Majelis Ilmu Adalah Isi Daripada Tema Bahasannya Sementara Pertanyaan Adalah Pelengkap Saja Tentunya Dan Bagi Teman-teman Yang Belum Sempat Dijawab Pertanyaannya Jangan Kecewa Mudah-mudahan Tadi Itu Yang Dibacakan Sudah Mewakili Dan Sekali Lagi Kita Fokus Kepada Tema Bahasan Kita Semoga Allah S.W.T Selalu Memperbaiki Dan Menyempurnakan Akhlak-akhlak Kita Menjadikan Kita Hamba-hambanya Yang Selalu Diselimuti Dan Menjadikan Juga Sebagai Pola Hidup Akhlak Yang Mulia Baik Dengan Pasangan Hidup Baik Dengan Anak-anak Baik Dengan Orang-orang Terdekat Dan Siapapun Dia Dan Semoga Allah Catat Itu Menjadi Pahala Yang Sempurna Selalu Kita Doakan Agar Negara Kita Menjadi Negara Yang Aman Tenteram Damai Allah Berikan Petunjuk Para Pemimpin Menjalankan Tugas Dengan Baik Dan Juga Allah Jadikan Kita Masyarakat Yang Selalu Gotong Royong Bekerjasama Dalam Menjaga Persatuan Kemerdekaan Dan Persatuan Kita Dan Semoga Kita Menjadi Contoh Bagi Orang-orang Lain Selalu Kita Doakan Seluruh Kita Di Falestin Terutama Di Gaza Di Hari Ini Mereka Sudah Masuk Di Musim Dingin Dan Karena Banyaknya Saluran-saluran Air Yang Tertutup Akhirnya Banjir Di Perkemahan Mereka 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 Kedinginan Mereka Kehabisan Bekal Makanan Semoga Allah Subhanallah Ikhlaskan Niat Mereka Terima Para Syuhada Mereka Mudahkan Islam Di Tangan Mereka Dan Tangan Kita Semua Dan Semoga Allah Ikut Sertakan Kita Bersama Mereka Di Pahala Serta Dimanapun Umat Islam Sedang Butuh Bantuan Semoga Allah Bantu Mereka Dan Allah Catatkan Ini Sebagai Tambahan Pahala Untuk Kita Karena Kita Mendoakan Mereka Dan Semoga Allah Satukan Kita Semua Di Surga Firdaus Tanpa Hissab Allahumma Amin Baik Bapak Ibu Sekalian Saya Mengajak Anda Ikut Serta Dalam Mendukung Channel Da'wah Cara Yang Sudah Dipandu Mungkin Dengan Follow Dengan Share Memegang Komen Komen Positif Maka Ini Adalah Hal Yang Sangat Baik Dan Dukung Semua Channel Yang Menyampaikan Tentang Al-Quran Dan Sunnah Tentang Islam Agar Anda Punya Andil Bersama Mereka Di Pahala Kami Juga Mengajak Teman Teman Yang Bergabung Di Ayasan Sosial Yang Allah Aman Di Pundak Kami Ada Yaesan Kharid Basalam Brand Sedika Kreatif Kalau Bapak Ibu Mau Jadi Donat Tentang Bisa Atau Mungkin Tadi Seperti Suhaib Menjelaskan Ada Pesan Trend Juga Bisa Bekerja Sama Dengan Yaesan Kami Apa Yang Kami Bantu Tentunya Atau Bisa Kami 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 Ikut Serta Disitu Dan Juga Yang Terakhir Kami Mengajak Bagi Bapak Ibu Yang Berminat Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah Kalau Mau Bergabung Bersama Kami Di Travel Yang Sedang Allah Aman Akan Kami Berikan Nama Uhud Untuk Mengenang Peperangan Uhud Tentunya Juga Bisa Menghubungi Atau Melihat Di Medsos Uhud Untuk Menghubungi Customer Service Kami Begitu Saja Kalau Ada Benar Dari Allah Saya Mohon Dimaafkan Subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh